Intro Kita mulai. Ini materinya beda dengan yang biasanya. Beda sekali materinya langit, bumi bedanya. Ini kita bahasnya sekarang betil banget. Sangat-sangat betil. Beda dengan yang dulu-dulu, yang dulu cuma superficial. Kali ini detail banget sampai alasan-alasan memilih suplemen, macam-macam ya. Ceritanya sampai perjuangan memilih suplemen ada semua di sini. Ini sesi pertama, karena saya takut sesinya nggak lengkap karena ceritanya sangat lengkap. Ini diawali pertama kali dengan foto saya. Itu fotonya cuma wajahnya doang, mesti ditempelkan gitu ya. Ada template-nya, sudah tinggal tempelkan wajahnya aja, biar saya kelihatan galak. Kemudian sengaja dipilih foto yang ada warna merahnya ya. Karena kemarin katanya Imlek pakai baju merah, ya sudah ngikutin ya. Itu foto yang kita ambil dari Telegram. Jadi semua materinya yang Bapak-Ibu lihat di sini, itu bisa didapat di Telegram. Oke, oh kecepatan ya materinya hilang ya. Oke, kita balikin lagi. Ini materinya ya, judulnya di sini. Yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan minimal suplemen itu apa ya dokter ya? Yang dimaksud dengan minimal. Oke, minimal itu ada dua pengertian Bapak-Ibu. Nomor satu, minimal dalam jumlah kuantiti, jumlahnya. Jumlahnya itu minimal. Ya, kalau dibandingkan dengan biometris konvensional yang lain, jumlah punya kita itu sangat minimalis ya, kecil. Tapi kualitinya ya harus bagus ya. Bukan minimal, tapi kualitinya harus bagus ya. Kemudian yang dimaksud dengan minimal di sini, dengan saya apa ya? Uang dengan budget, sesuai dengan budgetnya kita. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu ketakutan ya, kalau mau menjalankan protokol tersenjaya ini, sudah kepikir lagi, aduh nanti uangnya jadi berapa lagi yang harus habis. Gak apa-apa, sudah kita upayakan seminimal mungkin berapapun budget yang Bapak-Ibu punya, masih tetap dapat menjalankan protokol tersenjaya. Karena kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan atau membuat Bapak-Ibu sengsara itu gak mungkin. Ya, pasti ya kalau sudah ketemu jalannya, ya pasti bisa. Ya, dengan budget yang sudah ada ya. Jangan sampai nanti yang aneh-aneh, misalnya harus jual rumah dulu, jual mobil dulu, jangan ya. Kayak tadi barusan ya, saya ketemu pasien ya. Ibunya juga sudah join kayaknya ya di sini, Bapak-Ibu sengsara tadi, sudah join juga di acara kita hari ini. Tadinya punya rencana sampai mau jual mobil, ya. Jangan, jangan lah, itu pasti salah ya. Ya, karena dengar dari orang lain, kalau terapi biomedis itu mahal. Ya, tidak seperti itu. Oke, ya jadi yang dimaksud minimal di sini adalah saya ceritakan perjalanan saya dulu, ya bagaimana caranya saya mencari, ya. Sampai akhirnya saya ketemu, ya. Menemukan suplemen yang seperti ini, otomatis uji kualitas dan macam-macam. Ini enggak gampang, Bapak-Ibu. Ini perlu waktu yang bertahun-tahun, ya Bapak-Ibu ya. Sampai akhirnya ketemu yang sekarang. Jadi kalau Bapak-Ibu yang ikut dari awal, pasti sudah tahu, ya kalau kita itu sudah berganti-ganti suplementasi, ya terutama di vitamin D, ya. Kita cari yang terbaik untuk Bapak-Ibu. Oke. Next, ya. Kita enter dulu. Oke. Jadi sementara suplemen yang kita pakai, ya, di luar vitamin D3, ya ini yang dari dulu sampai sekarang kita pakai, ya. Ya, kita pakai NutraCare Enzyme Plus, kita pakai Sinbio, kita pakai Biustrat, kita pakai Aksa Suplas. Sedangkan yang sekarang vitamin D3-nya kita pakai yang super, dalam arti yang super, ya itu yang kita buat, yang kita imprint, ya, yang kita impor sendiri dari luar, ya. Lalu kita masukkan ke Indonesia, yang jumlahnya juga terbatas, ya. Karena kalau menurut prediksi saya, hitungan saya, dengan jumlah kita yang, grup kita yang seperti ini, dengan kebutuhan anak-anak, kebutuhan kita juga, kurang lebih kita cukup untuk satu tahun, ya, sampai akhir tahun inilah, ya. Setelah itu kita selesai, kita akan coba lihat apakah masih perlu, ya. Dosisnya kita tambah atau kita kurangi untuk suplementasi ini, ya. Ini ada salah typing, ya, di atas, ya. Bila kesulitan mendapatkan suplementasi ini, silahkan hubungi mata hati, ini ada mistypo, ya. Nanti saya benerin, ada mistypo. Kalau kesulitan, kalau nggak kesulitan, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi, lagi-lagi selalu berpikir, ya. Sebelum kita menentukan suplementasi dan macam-macam, kita akan ingin tahu apa sih kondisinya anak kita itu. Apa sih yang katanya ASD, ya. Jadi kan selama ini selalu, ya, kalau kita masuk di grup ini, ya, masuk di komunitas ini, ya, pasti asal mulanya itu dari kata-kata ASD dulu, Autism Spectrum Disorder. Pasti maksudnya dari sana, ya. Karena sudah dikatakan sama orang lain, dokter, sebelumnya, ya, sebelum mengenal komunitas kita, bahwa menurut ciri-cirinya, menurut gelagatnya, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang gejalanya menyerupai, ya, atau sama dengan gejalanya anak-anak yang ASD. Apa gangguannya itu, ya. Gangguannya di empat itu, ya, Bapak-Ibu, ya. Kalau seandainya masih kelihatan nih kursor saya, ya. Dikomunikasi berbicara, disosialisasi, ya, kemudian di desensori kognitif dan di kesehatan perilaku. Ya, gangguannya itu, Bapak-Ibu, ya. Gangguannya cuma di sana aja, ya. Nah, kemudian bisa kita ukur. Lagi-lagi ngukurnya ada pakai apa? Pakai skalanya ARI, bukan ALI, ARI. Autism Research Institute, ya. ATTEC itu singkatan dari Autism Treatment. Autism Treatment Evaluation Checklist. Jadi ini adalah kuisyoner untuk mengecek terapi apa yang dibutuhkan anak kita dan lalu sampai ke mana, ya, progresnya. Jadi ini meliputin terapi biomedis dan non-biomedis. Semua bisa dikerjakan. Ya, ini seragam. Dan yang seperti sudah pernah kita pelajari bersama, semakin tinggi nilai ATTEC-nya, artinya anak semakin bermasalah. Ya, gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi kita sampai sini sudah sepakat. Jadi, kenapa kok yang katanya, dok? Ya, kenyataannya waktu kita lakukan pemeriksaan dengan tes biomedis ASIRA, ternyata anak-anak kita yang mempunyai tanda-tanda gejala-gejala menyerupai ASD itu ternyata adalah anak-anak penderita alergi. Anak-anak dengan disbiosis. Jadi yang selama ini baru kita lakukan, ya, di tahun-tahun awal, ya, tahun pertama lah kita ngomong, ya. Kita baru membetulin alergi disbiosis. Ya, kita belum banyak bekerja di otak. Kok tiba-tiba ngomong otak, dok? Iya, ternyata ini gangguannya banyak, ya. Jadi ngomong komunikasi, sosialisasi, sensory kognitif, itu lebih banyak hubungannya sama di otak, ya. Dan sama brain. Ya, ternyata waktu kita tes, ada yang gangguannya juga di print, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi terapi autis konvensional. Karena terapi autis kita beda, ya. Karena kita bukan terapi autis, ya. Kita terapi yang katanya autis, ya. Jadi terapi kita beda. Ya beda, ya bedanya pakai beda banget, ya. Nah, saya masuk-masukkan dulu teman-teman kita yang baru join, ya. Oke. Jadi ini terapi autis konvensional atau yang sudah ada. Jadi nomor satu yang harus diingatkan di sini yang ungu tadi, ya. Harus berjalan bareng, tidak ada yang lebih superior. Jadi enggak pernah ada, Bapak-Ibu. Di luar sana yang ngomong, ya. Terapi non-biomedis itu yang utama. Terapi biomedis yang enggak utama, lah. Jadi enggak perlu, ya. Atau sebaliknya, ini wajib terapi biomedis. Tapi non-biomedis itu enggak perlu. Enggak ada, Bapak-Ibu. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Ya, dua-duanya harus jalan bareng. Kalau anaknya ingin progres. Bayangkan aja ya, tempat kita, ya. Misalnya kita ngomong tempat kita, lah. Tempatnya Betali. Kamu terapi Bikom-nya itu suka-suka kamu. Seminggu sekali. Nah, terus yang ngajarin anakmu siapa? Enggak ada, kan? Nah, anakmu progres enggak? Ya, progres tapi ya lama banget, ya. Jadi, ya harus jalan seimbang. Ya, dari non-biomedisnya jalan, biomedisnya jalan. Dan sehingga waktu terapinya juga lebih pendek, otomatis kalian tidak kehilangan waktu untuk perkembangan anak. Contoh non-biomedis itu apa? Ada TW, ada SI, ada ABBA. Dan macam-macam-macamnya. Kak Karuan-Karuan sampai bingung mau nyebutin apa, ya. Kemarin yang lagi diperkenalkan Buming V untuk yang membantu bicara itu AIT, ya. Ada lagi, ya. Sedangkan terapi biomedis yang selama ini sudah dikenal, ya biasa, ya. Orang suruh diet, ya. Orangnya suruh suplemen, suruh pakai obat-obatan. Ngomong obat-obatnya beda dengan suplemen, loh, ya. Obat-obatan, ya obat-obat dari dokter, ya rata-rata pakai penenang, ya. Ada yang coba pakai herbal, ada akupunktur, ada macam-macam lah, ya. Terapi yang biomedis itu, ya. Salah satunya yang boleh dimasukkan di sana sekarang adalah terapi Bikom. Sebenarnya Bikom itu terapi akupunktur, ya. Cuman elektroakupunktur. Dengan memakai berbagai macam metode. Ya, saya miskin sudah tahu, ya. Terapi Bikom kita tidak masuk dalam terapi autis. Kenapa? Karena anak kita bukan autis. Terapi alergi, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ya. Jadi, gangguan tadi, kalau teman-teman masih ingat, nah, ya, karena teman-teman, kadang-kadang bapak-ibu, ya. Pokoknya kalian tahu lah, ya. Yang saya maksud adalah pemirsa, ya. Jadi, gangguan-gangguan tadi, masih ingat nggak? Ada empat tadi, ya. Gangguan bicara, sosialisasi, ada sensory kognitif, ada perilaku. Itu ternyata disebabkan karena dua. Nomor satu, gangguan nutrisi. Ya, yang saya stabilo-biru, ya. Tulisan merah stabilo-biru. Saya tunjuk, saya tunjuk. Ya, biar gampang. Ya, ya. Ini, yang hari ini, sampai minggu-minggu ke depan, nanti pas jatah saya ngoceh, ya. Saya cerita. Ini yang akan kita bahas, ya. Tentang nutrisi. Itu terutama berpengaruh terhadap gangguan dari fungsi organ. Ya. Jadi, nutrisi itu gangguan sama fungsi organ. Ya, jadi silakan sebesar saya kasih gambar ringkas lah. Yang ini sudah saya jelaskan, ya. Di presentasi saya yang lalu, ya. Tentang fungsi otak kiri, fungsi otak kanan, bagian otak di mana, gangguan di mana. Dan kebetulan, sudah di-upload di YouTube. Silakan kalau teman-teman mau nonton. Tapi saran saya tetap, ya. Nonton yang serius. Dalam artian yang serius itu, jangan di-skip. Tonton sampai selesai. Dan kalau bisa, tolong dibuat ringkasan. Supaya lain kali, kalau teman-teman butuh, teman-teman nyarinya gampang. Ini di video yang mana. Itu saran saya. Lalu yang kedua, itu adalah gangguan organ. Jadi yang bermasalah itu memang otaknya sendiri, ya. Mungkin kabelnya tak nyambung, ya. Mungkin bungkus lubung kabelnya tidak ada, ya. Ya, kenapa dong kejadian? Ya, salah satunya yang dipercaya di buku itu dari heavy metal, ya. Heavy metal itu ngerokotin mielin, katanya. Sehingga kabelnya itu tidak punya selubung. Sehingga anaknya informasinya jadi kayak orang korslet, gitu ya. Itu ceritanya kayak gitu. Terus ada lagi yang bagian otaknya yang mati, ya. Yang nggak dapat oksigen, mati. Jaringan otak mati. Nah, itu yang problem, ya. Sehingga ada gangguan organ, ya itu secara anatomi tempatnya di mana. Kemudian ada juga yang gangguan, itu cuma gangguan informasi. Salah menerjemahkan. Jadi chemical itu atau neurotransmitter yang dikeluarkan itu beda. Mestinya perintahnya itu tolong kamu masuk pintu kiri. Ternyata yang dikerjakan sama dia masuk pintu kanan, ya. Kayak gitu, ya. Salah perintah atau salah informasi. Ya, otomatis hasilnya beda, ya. Yang ini yang saya bilang, ya. Kalau yang di seminar saya yang terakhir itu yang brainware, ya. Masalah perintah informasi ini adalah masalah brainware. Kalau anatomi, hardware, ya. Kalau nutrisi, ya. Bolehlah kita bilang software, lah, ya. Jadi biar kurang lebih nyambung. Itu sebetulnya cuma bahasa saya, walaupun nggak tepat-tepat benar, supaya kita tuh lebih mudah memahami, ya. Jadi gangguan. Jadi teman-teman harus ingat, ya. Jadi keempat gangguan tadi, lagi-lagi keempat, ya. Dan anak kita dikatakan, autism itu karena mempunyai salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat dari problem tadi. Gangguan komunikasi bicara, gangguan sosialisasi, gangguan sensory kognitif, dan gangguan perilaku kesehatan. Ya hanya kara-kara itu, ya dikatakan autism. Dan ternyata masalah itu bisa disebabkan karena gangguan nutrisi dan gangguan organ. Nah yang mau kita bahas sekarang yang gangguan nutrisi. Ya, gangguan nutrisi. Kalau gangguan organ, ini terdikamannya di sebelah, ya. Yang kena yang bagian mana, ya. Terutama ini yang ditunjukkan adalah otak bagian dalam, ya. Berarti yang mengganggu di perilaku, gangguan tidur, ya, gangguan menelan, dan teman-temannya. Ini semua sudah saya upload videonya. Ya, sudah saya upload videonya. Ada di YouTube Matahati. Bukan saya yang upload, ya. Mas Didik yang uploadnya. Tapi sudah ada. Ya, sudah ada di sana. Tinggal teman-teman lihat, teman-teman baca. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, ya. Nanti saya akan kasih kesempatan bertanya, ya.